Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita ketemu lagi di pengajian kita Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan Insyaallah saya akan Alhamdulillah Alhamdulillah itu cuma ada di Indonesia Gak ada di tempat lain Tapi mungkin Malaysia ada Singapura ada Karena masih sama-sama Indonesia Akarnya sama Rumeng mungkin ada Dan hari ini kita tetap maju Saya pengen teman-teman Adalah orang-orang yang Mau minta sama Allah Berani minta sama Allah Sering minta sama Allah Gak pernah berhenti minta sama Allah Kalau teman-teman sudah melampaui Hal ikhwal dunia Tetap aja kan tetap harus minta Minta Fusman Khatima Minta supaya amal diterima Minta supaya bisa pergi haji ke Baitullah Minta supaya bisa pulang rumah dan lain sebagainya Coba ikutin saya dulu Ikutin saya dulu Bismillahirrahmanirrahim Saya mau minta Sama Allah Saya insyaallah berani minta sama Allah Saya mau banyak minta sama Allah Saya mau gak berhenti minta kepada Allah Terus tuh yakitkan diri kita Allah maha kaya Jadi saya pernah ketweet kan Allah gak kaya Sebab dia maha kaya Bukan kaya doang Dia maha kaya Allah maha kuasa Allah maha punya Allah maha bisa Allah maha berkehanda Oke Kita belajar sekali lagi Yang serius Dinaikin suaranya Kita budu mau minta sama Allah Nah sekarang siapin handphonenya Handphonenya siapin buat nulis Buat rekam Enak nulis-nulis Enak rekam-rekam Ya baik itu audio maupun video Sudah siap semuanya Karena saya pengen teman-teman Nanti menyampaikan kepada yang Yang lain Jadi ngaji bukan buat diri sendiri saja Ngaji buat orang lain juga Siap sudah Kita kudu mau minta sama Allah Suaranya kurang nih Semuanya harus bersuara Dengan bersuara itu saudara berepetisi Dengan berepetisi saudara nancep insya Allah di otak Kita kudu mau minta sama Allah Kita kudu banyak minta kepada Allah Kita kudu banyak minta sama Allah Kita jangan sampai berhenti minta kepada Allah Kita kudu sering minta kepada Allah Ayo satu mau Ayo mau Banyak Sering Jangan berhenti Mau Banyak Sering Jangan berhenti Mau Banyak Sering Jangan berhenti Satu Mau Terus 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 Jangan berhenti Satu Mau Banyak Sering Jangan berhenti Mau Minta mau Belum tentu semua orang mau minta mau Ngeliat iphone dia diem aja Gak mau minta mau Minta dong Ketauan handphone pun pake karet semua Ketauan baju kita jelek Baju kita lusuk Ketauan kita miskin Kenapa gak minta mau Lu bukan gak mau Bisa jadi lu gak bisa minta Kenapa Karena tidak terlatih minta Ngeliat orang miskin lu diem aja Jangan diem aja dong Doain dia dong Supaya dia kaya Masa lu dikasih mata Ngeliat dia miskin bantu dan gak bisa Doain juga enggak Tidak bener dong Tidak bener Mau minta sama Allah Ayo Banyak minta kepada Allah Banyak minta kepada Allah Sering minta kepada Allah Sering minta kepada Allah Jangan berhenti minta kepada Allah Ikutin saya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim 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 فَثَمَّ وَجَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِكُ وَالْمَغْرِبَ فَأَيْنَمَا تُوَلُّمُ فَثَمَّ وَجَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ فَأَيْنَا تُوَلُّمُ فَأَيْنَا punya Allah semua yang ada di langit dan di bumi ente lebih berhak atas dunia jangan dengerin nama orang ente lebih berhak atas dunia ibarat kata ente bapak dari anak ente anak ente lebih berhak kekayaan ente karena anak ente itu anak ente kenapa jadi orang lain dan begitu dunia ini milik siapa وَلِلَّهِ الْمَشْرِكُ وَالْمَغْرِبِ punya Allah semua apa yang ada di barat dan di timur Allah Allah فَأَيْنَا مَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجَهُ اللَّهُ kemana aja kalian melangkah dimana aja kalian berada فَسَمَّ وَجَهُ اللَّهُ ada disitu Allah ada disitu Allah kita jalan nih naik motor begitu nengok ada rumah dijual disitu ada Allah kalau ente diizinin Allah nengok ke rumah itu sedangkan ente belum punya rumah saat itu ditunggu oleh Allah maukah dia meminta kepadaku rumah itu mau minta ini bukan perkara gampang mau minta bukan perkara gampang banyak orang tidak terlatih buat minta buktinya ketika dia melewati satu pasar apakah dia mampu meminta kepada Allah ya Allah pedagang-pedagang yang ada disini ampuni semua dosanya lakuin semua barangnya panjangin semua umurnya sehatin semua badannya hingga kita berlalu dari pasar itu bisa begitu? enggak begitu kita naik bis ya Allah di dalam bis ini barangkali ada yang susah angkat segala kesusahan bisa begitu? enggak begitu kita naik kereta ya Allah selamatkan satu gerbong ini sampai ke Bogor sampai ke tujuannya enggak kita enggak terlatih meminta kan ada orang begini ya rumah apa disebutnya tuh mata pengenan apa disebutnya? huh? mupeng mupeng muka pengen gitu ya kalau sama Allah enggak apa-apa asik nih kalau tanah ini bisa saya beli asik nih kalau rumah ini bisa saya beli ngeliat yang asik ngeliat iklan mobil aduh kalau bisa punya mobil ini mantep banget ya Allah enggak apa-apa sama Allah enggak apa-apa yang penting lu sabar sabar ketika minta itu yang sabar yang sabar jangan apa yang gak minta itu punya Allah ketika yang tak punya mobil ada iklan mobil ketika yang tak punya mobil buka majalah ada iklan mobil di dalam halaman itu pun ada Allah s.w.t sama sama Allah minta ah Ustadz nih ngajarin orang hubungan dunia enggak gue ngajarin orang mau minta lu jangan salah gue ngajarin orang yang betulnya gue ngajarin minta karena gue ngajarin minta minta apa aja begitu lewat masjid lagi dibangun ngasih gak bisa mulut diem aja jangan loh mulut lu minta lah ya Allah kok ada masjid lagi dibangun jadiin kece kontraktornya nah salah apa bener tuh ntar aja salaman ntar ada waktunya salaman satu salaman semua muka pengen nih salah gak sih minta kontraktor masjid itu salah gak mana ada yang salah lu mesti berani minta berani minta tapi bilang dong sama Allah aku tidak mau dibayar ya Allah ketika aku jadi kontraktor kan asik masa iya kita kalau minta gak dipilih sama Allah pasti dipilih tau-tau besok-besok punya perusahaan kontraktor inget dong sama janjil ih bukankah dulu saya minta sama Allah supaya jadi kontraktor masjid bismillahirrahmanirrahim begitu dapat proyek cari masjid yang mau dibangun bangunin mau minta berani minta banyak minta sering minta ada apa-apa minta terus sama Allah samain samain sama saya ada apa-apa minta terus sama Allah tangannya pake kayak orang blow on jatuhnya tangannya pake mukanya pake mimiknya pake perasaannya pake pikirannya pake ada apa-apa minta terus sama Allah tutup pintu omah manusia tangan 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 tutup pintu omah manusia ayo gak ada cerita ke manusia iya ke Allah aja ada apa-apa minta terus kepada Allah ayo gak ada cerita ke manusia ke Allah aja Allah kita suka ngomong begini dari mana ya kita bisa mengulasin hutang itu tanah lu ngomong minta maaf Allah wasi mahal luas bukan kayak kita sempit urusannya kita kan sempit ya gak bisa satu sempit amat sih Allah enggak kalau luas wasi'un alih ayo in allaha wasi'un alih in allaha wasi'un alih in allaha wasi'un alih benar karena ente bakal ngomong sama orang lain ngomongin benar eh sini ya Allah wasi'un alih gitu loh ngomong oh gitu orang luas dengerin ngomong eh sini Allah ku maluas tau pakai resah pakai pikiran pakai semangat in allaha wasi'un alih ente jangan sempit hati ayo udah ikutin aja ente jangan sempit hati kalau maluas ditolak umat janda yang noh dia diketawa pernah ditolak emak 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 kemarin iya oh iya betul bener kan sih yang bener gimana cerita gimana sih melikuti di toko ngejantel cerita sama Allah cerita sama Allah aja enggak sih beli deh coba beli coba eh akwat-akwat enggak ada yang kasihan apa manuara ini kemarin ente ditolak gimana ceritanya ditolak yaudah terus aja minta maaf kan enggak ditolak sekali jangan mundur ada satu tadi yang diinjabah Allah apa tuh saya pengen istan dijemperin saya karena itu nyamperin selamat saya ternyata semalam didengar Allah ini aneh tampain aneh blok itu blok-lok enggak apa-apa ditolak jana tapi bisa nyutup dikelah doanya dikelah sip alhamdulillah berarti ente enggak usah selaman lagi loh ayo ulang walillah al-masyriq wal-ma'urib ayo fa aina ma'at wal-nu fa thamma wajh Allah inna Allah wa sihun al-ma'urib saya tuh kalau disedi ingat ayat bener sempit amat si gua sampai gak bisa bayar hutang Allah wa sihun yang penting mau minta sama Allah berani minta sama Allah sering minta kepada Allah nanti minta duit jangan jangan berhenti minta jangan berhenti terus semua milik Allah semua kepunyaan Allah dan hebatnya pak semua menurut sama Allah ayo ikutin saya semua milik Allah semua punyanya Allah dan hebatnya semua menurut sama Allah apa yang menurut sama Allah duit kalau Allah udah bilang kamu datang ke dia datang ke dia tapi kalau Allah udah bilang eh duit jangan ada yang datang ke dia langka kenapa semuanya saya punya siapa punya Allah ketika beliau tadi meminta kepada Allah Allah datang kepada saya maka saya bukan milik saya saya adalah milik Allah Allah mengatakan kamu datang ke dia Allah Allah itu luas tidak sesempit dapur anda tidak sesempit lemari anda maka ketika anda mau minta sama Allah ikan-kulullah ikan-ikan di seluruh data daging-daging di seluruh data berkumpul di satu besek yang sempurna mantap berkumpul di satu besek yang sempurna itulah dia semua milik Allah yang ada di langit dan di bumi bukan cuma ayat yang berikut ini lebih saya senangin lagi ini saya kurang nyaman kalau begini nanti saya gak main duduk dari tadi saya gak dengar kenapa kan ada yang berdiri udah ntar gue saya kesitu tenangannya 7 saya 8 7 8 Aduh, kalau Allah sudah bilang kun. Coba dengar sekali lagi. Jangan sibuk sama fotonya. Jangan sibuk sama kameranya. Coba ingat-ingat siapa teman yang punya penyakit kanker. Ingat-ingat siapa teman yang punya kesusahan. Ingat-ingat siapa teman yang lagi butuh pekerjaan. Ingat-ingat siapa teman yang lagi butuh jodoh. Ingat-ingat teman yang lagi butuh usaha. Siapa teman yang lagi butuh modal. Siapa teman yang lagi pengen pergi haji. Atau bahkan situ sendiri. Ingat ayatnya Kemarin ditolak janda Besok ada janda yang lain nangis-nangis Ayo dong tolong Luas Dan dia juga punya Segala-galanya Harus mau minta sama Allah Berani minta sama Allah Banyak minta kepada Allah Jangan pernah berhenti minta dengan Allah Sering-sering minta Terima kasih telah menonton!